Sejumlah PR pengelolaan rutan dan lapas mencuat pasca kaburnya ratusan tahanan dari rutan Sialang Bungkuk, Pekanbaru. Mulai dari penghutan liar, overkapasitas penghuni, jumlah petugas yang minim, hingga anggaran yang tak mencukupi. Sebelumnya, pada tahun 2016 lalu, Kementerian Hukum dan HAM mendapatkan tambahan anggaran sebesar 1,3 triliun rupiah. Dana ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan lapas dan rutan. Namun dengan bertambahnya jumlah narapidana, pemerintah akan sesuaikan jumlah anggaran kembali. Sementara mengatasi minimnya jumlah sipir di rumah tahanan, Kementerian Pan-RB Asman Abnur akan tambah 1.600 orang untuk jadi petugas lapas. Selanjutnya, Menteri berharap seluruh sistematis pengelolaan rutan dapat dimaksimalkan, sehingga permasalahan kaburnya tahanan tak terulang. Tahun ini kita sudah mencetujui 1.600 penjaga lapas untuk diangkat jadi petugas lapas. Tapi ini pun tidak cukup, karena kalau orangnya banyak tapi sistemnya salah juga percuma. Jadi maka dari itu, mulai dari sistemnya kemudian sampai petugasnya kita lengkapi. Mudah-mudahan ini bisa diperbaiki untuk jangka panjangnya. Jumlah petugas sipir memang tak seimbang. Berkaca pada kasus Yalang Bungkuk, hanya ada 54 pegawai saja yang mengawasi 1.870 orang pebuni. Artinya, satu orang mengawasi sekitar 34 orang napi. Padahal idealnya, satu sipir menjaga 20 orang tahanan saja. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih.